Oke, saya akan tes mesin las dari Malaysia. Mesin las dengan tipe IE161. Seperti apa hasilnya di pengelasan. Karena ini mesin las yang menggunakan teknologi MOSFET. Atau mesin las yang generasi pertama inverter. Di sini aksesorisnya sangat bagus sekali. Konektornya menggunakan konektor yang besar. Yang 50 mili. Sama dengan aksesorisnya ini. Ini ad clampnya. Ad clampnya juga bagus sekali. Ad clamp dan ini elektrot holdernya. Ini masih murni menggunakan kuningan. Kuningan. Ini di sini ya. 50 mili. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa mesin las ini. Yuk kita langsung tes. Oke, bagaimana kemampuan mesin las yang menggunakan teknologi MOSFET. Mesin las dengan tipe IE161. Single pass dengan kapasitas ampere-nya 160 ampere di sini. 160 ampere ya. Nah, bagaimana kapasitas atau penggunaan mesin las ini. Dan di listrik berapa watt ya. Mesin las ini bisa digunakan ya minimal ya. Karena saya akan menggunakan listrik dengan kapasitas 900 watt. Oke, listrik dengan 1300 watt ya. 1300 watt. Kita akan coba digunakan di mesin las yang teknologi MOSFET ya. Mesin las yang dari luar negeri ini. Mesin las dengan logo WIM. Kita on mesinnya. Kita akan coba mengelas di kapasitas ampere. Di 100 ampere di sini. Ini 100 ampere. Kurang lebih di kapasitas elektroda 3,2 ya. Ini elektroda 3,2. Kita coba tes dulu teknis ini. Selamat menikmati. Cukup enteng ya. Gimana agak sedikit. Ampernya kurang ya. Kita naikkan ya. Terima kasih telah menikmati. Kita lihat hasilnya. Oke, saya akan coba ampere-nya kita naikkan ya. Apakah MCB-nya masih mampu mensuplai listrik untuk mesin las yang tipe ini. Kita naikkan ke 120 ampere. Ini 120 ampere. Apakah daya listrik 1300 masih bisa mensuplai? Atau turun ya? Kita akan lihat. Seperti. MCB-nya sudah bunyi tapi masih bisa ya. Sampai bolong nih pelat nih. Oke, intinya mesin las ini mesin las yang tipe IE-121 ini bisa digunakan di listrik 1300. Jika kita lihat spesifikasi dari mesin las ini. Ini disini speknya. Ini duty cycle-nya 60%. Cukup bagus. Mesin las inverter yang pertama di dunia atau inverter yang pertama di Indonesia. Dengan tipe IE-161 kapasitas 160 ampere. Cukup kuat dan cukup bagus ya. Oke, saya akan tes mesin las. Dari Malaysia. Mesin las dengan tipe IE-161. Seperti apa hasilnya di pengelasan. Karena ini mesin las yang menggunakan teknologi MOSFET. Atau mesin las yang generasi pertama inverter. Disini aksesorisnya sangat bagus sekali. Konektornya menggunakan konektor yang besar. Yang 50 mili. Sama dengan aksesorisnya ini. Ini aksesorisnya. Aksesorisnya juga bagus sekali. Aksesorisnya dan elektrot holder-nya. Ini masih murni menggunakan kuningan. Kuningan. Ini 50 mili. Nanti kita akan lihat seperti apa mesin las ini. Yuk kita langsung tes.